Menjelang tengah malam, KPU menunaikan salah satu tugas penting dalam tahapan pemilu 2009, yakni mengumumkan nama-nama partai politik yang menjadi peserta pemilu nanti. 34 partai politik dipastikan maju dalam pemilihan umum 2009 dan memperbutkan kursi wakil rakyat. Untuk menjadi partai politik baru harus bisa memenuhi dua persyaratan penting, lolos dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dari 69 partai mendaftar, 51 diantara dinyatakan lolos. Setelah lolos verifikasi administrasi, KPU masih melakukan verifikasi faktual ke berbagai daerah. Dan semalam KPU mengumumkan 16 partai lama dan 18 partai baru yang melaju ke pemilu 2009. Yang diverifikasi antara lain menyangkut kebenaran isi dari verifikasi administrasi, seperti misalnya nama-nama pengurus, keberadaan tempat parpol hingga domisili para pengurusnya. Verifikasi faktual terhadap 35 partai politik, sebagainya langkah satu di atas, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, dan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kota, dengan tujuan untuk memustikan kebenaran dan keabsahan. Suasana di luar gedung KPU ketika KPU mengumumkan partai-partai yang lolos pemilu 2009 tidak kalah meriah. Setelah diumumkan ratusan simpatisan yang partainya lolos verifikasi, merayakan kegembiraannya dengan berbagai cara. Berikut sedara beberapa gambarnya kami ambil sesaat setelah KPU mengumumkan parpol yang lolos di pemilu 2009. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, itu tadi sedara simpatisan parpol yang menyambut kelolosan parpol mereka. Tapi yang harus diingat bahwa kalau sudah lolos dari verifikasi administrasi dan juga faktual oleh KPU, itu baru awal dari sebuah pertandingan. Pertandingan realnya atau sebenarnya adalah pemilu 2009, rencananya April nanti. Nah kalau sekarang bergembira berarti juga harus siap kalah. Jangan sampai nanti ada bentrok-bentrok lagi karena tidak puas dengan hasil dari pemilu. Ya saudara sudah kami sampaikan tadi dari hasil proses verifikasi faktual ada 34 partai politik nasional yang lolos menjadi peserta pemilu 2009. Ya dari 34 parpol ini 16 merupakan partai politik lama dan 18 partai politik baru. Partai-partai ini lolos dari verifikasi faktual. Proses ketika anggota KPU di daerah-daerah dan pusat melakukan pengecekan langsung kantor serta para pengusung partai yang bersangkutan. Hasil verifikasi faktual ini berdasarkan data-data yang dimasukkan oleh parpol-parpol yang baru saat verifikasi administrasi. Ya sebanyak 7 partai masing-masing adalah Golkar, PDIP, P3, Partai Demokrat, PAN, PKP, dan PKS lolos berdasarkan pasal 315 undang-undang pemilu. Mereka memenuhi electoral threshold sebesar 3% suara di parlemen. Sedangkan 9 partai politik langsung lolos karena memenuhi pasal 316 undang-undang pemilu. Mereka lolos karena memiliki wakil di parlemen. Dan 9 partai politik tersebut adalah PBR, PDS, PBB, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, PKPI, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Selain 16 partai politik lama, ada 18 partai politik baru. Beberapa di antara yang cukup dikenal adalah Partai Hati Nurani Rakyat yang mengusung mantan Panglima TNI Wiranto. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerinda yang disebut-sebut mengusung mantan Pangkostrat Prabowo Subianto. Serta ada juga partai baru, Partai Demokrasi Pembaruan atau PDP yang diisi oleh para mantan fungsionaris PDI Perjuangan. Ya, dan saudara, dari 35 partai politik baru yang lolos verifikasi administrasi, ada 17 partai politik yang gagal dalam verifikasi faktual ini. Ya, dengan demikian 17 partai yang gagal ini dinyatakan tidak boleh mengikuti pemilu 2009. Mereka umumnya gagal memenuhi persyaratan kepengurusan dan dukungan masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, berikut 17 partai politik yang gagal menjadi peserta pemilu. Terima kasih telah menonton!